Halo adik-adik, berjumpa kembali di dalam channel Toto Stating Pada kesempatan kali ini kita membahas satu soal di belajar matematika Ini sebenarnya ada di kelas 10, ini sebenarnya mengenai fungsi kuadrat Tapi bisa juga diajarkan di kelas 9 Karena ada mengenai kuadrat juga Lalu bisa juga dikerjakan di kelas 12, kelas 11 Yang sudah menggunakan turunan atau differential Kali ini kita mau mengerjakan dengan cara kelas 9 atau kelas 10 saja Oke, kita lihat langsung ya Hasilkan kita besar 2 bilangan Jumlah 2 bilangan, langsung langkah pertama ya Kita kerjakan ya X tambah Y sama dengan 30 Nah, kita tulis dulu Hasil kali dinyatakan dengan K Berarti K itu sama dengan X dikali Y Dinyatakanlah K sebagai fungsi X Ya, pertanyaan A ya Maksudnya itu gini Langkah pertama memang selalu gitu Yang tadi nih, yang umusnya Sika itu Maunya hurufnya X saja Ini kan ada 2 Ada X, ada Y Caranya gimana? Caranya kita substitusi Menggunakan data-data yang diketahui Jadi Y nya gak mau ya Jadi Y nya kita ganti Pindahin 30 minus X Jadi X dikali 30 minus X Nah, ayun-ayun Ayun itu dikali gitu ya Nah, jadi dapet pertanyaan A K itu 30 X minus X kuadat Sekarang caranya nilai X dan Y Dengan K terbesar Oh, berarti Itu tuh Seperti fungsi kuadat Jadi ada catatannya gini Bukan seperti sih Memang fungsi kuadat Jadi aku X kuadat tambah B X ditambah C Kalau A nya lebih besar dari 0 Bentuknya senyum Nah, kalau A nya lebih jadi 0 Bentuknya sedih Nah, ini sebenarnya gak ada matanya Ini supaya ingat saja Lalu Yang ini Dan yang ini Itu namanya puncak Nah, sedangkan Ada perbedaannya Kalau dia minimum Kalau dia maksimum Rumusnya sih sama Kalau mencari X nya Min B per 2A Kalau mencari Y nya Min D per 4A Tapi bisa juga Udah dapet X Masuk aja ke soalnya Ke persamaan awal Nanti bisa ketemu Y nya Gitu ya Oke Ini sebenarnya susun dulu nih Ini yang K sebenarnya Min X kuadat Tambah 30X Jadi A nya Yang di depan X kuadat B nya yang di depan X Lalu C nya gak ada Berarti C nya 0 Nah, sekarang mau cari Nilai X dan Y Oh ya, bedain ya Ini Y Ini K ya Beda ya X nya min B per 2A Nah, ini kalau X nya itu Variable nya Ini variable nya Kalau Y di sini Maksudnya hasilnya Kalau kita berarti K Min B Min Min Berarti min 30 Per 2A Dikali min 1 Oh, ini jadi 15 Selesai Y nya Y ya, bukan K ya Nah, Y nya itu Itu caranya Nah, itu tadi 30 Min X Seperti 30 Dikurang 15 Jadi jumlahnya 15 Nah, terjawab tuh Pertanyaan B 15 15 Yang C Ditanya Nilai terbesar Kak nya Nah, kita mau pakai Umus X kali Y Berarti 15 K 15 225 Kalau mau pakai Umus ini bisa gak? Oh, bisa Bisa Misalnya contoh ya Kak nya ya Buat belajar ya Negatif D Per 4A Negatif B kuadrat Min 4AC Per 4A Oh, ya D nya belum ditulis ya D itu diskriminan B kuadrat Min 4AC Min Min nya ditahu di luar B nya 30 kuadrat Dikurang 4 Dikali Min 1 C nya gak ada Kalau gak ada 0 4 dikali Min 1 Oh, sebentar Kesini ya Berarti Sika nya itu Jadinya Negatif 30 kuadrat Itu 900 Dibagi Bawahnya jadi 4 kali min 1 Min 4 Min bagi min Plus 900 bagi 4 Betul 225 Tapi lebih enak Pakai ini ya Kalau Udah ketemu X dan Y nya Ya Oke Bisa ya Bisa Bisa disini Terima kasih Bisa bersama-sama Jangan lupa like Share, subscribe Tukang update Kebajikan Setiap hari Semoga masih Semuanya Bisa Bisa Ya sub indo by broth3rmax